Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hipotesa dengan Alfian Rizky disini di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana memberi tanggal lahir pada website lazada nah disini perlu kalian ketahui fungsinya cukup cukup penting juga agar info kalian pada lazada itu bisa masuk ke ke lazada tersebut agar informasi dan data kalian lengkap dan tidak perlu ditanyakan lagi apabila terjadi masalah atau ada suatu proses yang mengakibatkan pada masalah tersebut nah disini saya akan memberikan tutorialnya langsung saja ke tutorialnya langkah pertama kalian kalian buka browser kalian terlebih dahulu disini saya menggunakan browser Opera GX ini disini kalian search pada website lazada kalian klik pada websitenya nah mungkin disini kalau masih bingung kalian mau klik yang mana kalian klik saja pada yang ada tulisannya Alfian Rizky akun ini kalian klik dan kalian klik pada panel profile akun nah selesai disini kalian klik lagi pada profile saya nah disini kalian klik pada menu ubah profil setelah itu disini kalian pilih ada tanggal lahir kalian masukkan bulan kalian lalu tahun eh disini adalah tanggal kalian masukkan tanggal kalian nah disini kalian jika kalian sudah selesai memasukkan informasi tanggal lahir kalian kalian tinggal simpan perubahannya nah disini sudah tersimpan tanggal lahir saya yaitu 24 Februari tanggal 26 nah seperti itulah bagaimana caranya untuk memasukkan informasi atau data tanggal lahir di website lazada semoga video saya bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe dan juga bagikan ke teman kalian yang membutuhkan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati